Halo, selamat datang kembali di Kuliah Otomatika Dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Matrix Ecelon dan Operasi Baris Elementer. Jadi ini, OBE ini adalah Operasi Baris Elementer. Oke. Nah, bahan kuliah atau referensinya ini masih sama ya dari buku Elementary Linear Algebra. Ada edisi 11, kemudian karangan Howard Anton dan Chris Rores ya. Nah, bahannya ini kita ambil dari chapter 1. Oke. Sebelum kita melihat apa itu Matrix Ecelon dan bagaimana Operasi Baris Elementer, kita lihat dulu istilah yang disebut dengan ada istilah namanya Satu Utama. Satu Utama gitu ya. Nah, Satu Utama ini biasanya sih bahasa Inggrisnya itu Leading One. Nah, apa itu Satu Utama dalam Satu Matrix? Jadi, kalau misal ada Matrix A nih, Matrix A, kemudian ya aja A, I, J gitu ya, M kali N. Nah, kemudian kita lihat satu baris di A gitu ya, misalkan barisnya itu katakanlah baris ke J, misalkan, eh, baris ke I, di A gitu ya, kita kasih nama misalkan A, I, ini baris ke I, nah, kemudian ya terus saja bertikkan ini ada A I 1, A I 2, A I 3, dan seterusnya sampai A I N. Nah, misalkan di satu baris ini tidak semuanya nol gitu katakan ya, misalkan tidak semuanya nol, kemudian katakanlah bentuknya misalkan disini 0, kemudian disini 0, dan seterusnya sampai di suatu titik misalkan ini 1 kemudian tidak terserah yang lainnya berapa kalau misalkan kita ketemu baris yang seperti ini contohnya sih, misalkan betuknya itu misalkan 0, 0, 1 2, 3 misalkan begini ya contohnya AI nya begini nah ini ini satu utama itu adalah satu pertama yang kita temukan sebelum eh, setelah 0 setelah entry 0 nah, jadi ini yang kita sebut sebagai satu utama jadi dia itu satu utama itu adalah entry entry 1 entry tak 0 pertama jadi syaratnya itu syarat satu utama itu satu utama itu ada dua pertama entry nya sama dengan satu jadi disitu itu sama dengan satu kemudian syarat kedua itu adalah di entry tersebut adalah entry tak 0 pertama di baris terkait ya contohnya begini kan di kalau contohnya begini ini di baris ke I katakan begini bentuknya ini kan 0, 0 kemudian 1, 2, 3 jadi entry tak 0 pertamanya itu adalah satu dan kemudian sama dengan satu ya ini satu utama nah, kita lihat contoh misal saya punya matriks 0, 1, 2, 2 kemudian 0, 0, 1, 3 kemudian 2, 3 1, 0 nah kita lihat sekarang per baris mana saja satu utamanya jadi kita pertama lihat dulu baris yang pertama ini baris yang paling atas jadi kita jalan dari kiri ya dari sini nah ini 0 kemudian ini nah ini usur tak 0 pertama dan kebetulan sama dengan 1 maka ini satu utama ini satu utama nah kemudian kita lihat lagi baris kedua baris kedua kita jalan dari kiri nah di sini ini 0 0 nah kemudian di sini entry tak 0 pertamanya itu sama dengan 1 kebetulan nah ini dia juga ini juga satu utama terakhir kita lihat entry yang di baris ketiga nah di sini kalau kita jalan dari kiri entry tak 0 pertama yang kita temukan langsung adalah 2 maka pada baris ini ini tidak tidak ada satu utama nah seperti itu jadi satu utama itu pertama syaratnya ya dia itu entry pertama entry tak 0 pertama yang kita temui kalau kita jalan dari kiri di baris yang sama di baris tersebut kemudian syarat kedua adalah dia itu sama dengan 1 yang namanya satu utama ya jadi ya contohnya di sini baris pertama entry pertama tak 0 kereta yang jalan dari kiri itu adalah yang ini nah ini kebetulan sama dengan 1 maka ada satu utama kemudian yang ini juga ini 0 0 kemudian entry pertama yang kita temui itu ini nah kebetulan sama dengan 1 ini adalah satu utama nah di sini entry tak 0 pertama yang kita temui itu adalah 2 kalau dari kiri nah maka tapi ini tidak sama dengan 1 maka ini bukan satu utama jadi di baris ini tidak ada satu utama nah seperti itu ya kita ambil contoh lain misalkan ini contoh 1 kemudian contoh 2 saya punya 0 1 0 1 kemudian 1 0 0 1 kemudian 0 0 1 1 kemudian 0 0 0 0 1 nah misalkan begini nah kemudian kita lihat per baris nah kita lihat baris pertama dari sini kita jalan dari kiri nah ini bisa kelihatan bahwa ini adalah entry pertama yang kita temui yang entry yang 0 dan kebetulan sama dengan 1 maka dia adalah satu utama kemudian ini juga satu utama kemudian kalau kita lihat ini 0 0 nah ini ada satu utama di sini nah kemudian kalau yang ini juga 0 0 0 nah ini satu di sini nah seperti itu jadi di sini ada 4 setiap barisnya itu ada satu utamanya yaitu di sini kemudian di sini kemudian di sini dan di sini ya jadi mau menulis jadi itu satu utama oke kita lanjut sekarang kita melihat apa itu matrix echelon matrix echelon matrix echelon nah matrix echelon misal kalau jadi syarat ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh matrix echelon jadi syarat pertama itu adalah apabila oke kita perbaiki kalimatnya matriks A disebut matrix echelon jika nah syaratnya pertama apabila suatu baris di A tidak semua entrynya 0 maka maka baris tersebut memiliki satu utama nah jadi kalau kalau dia misalkan ada satu baris di A itu dia katakanlah satu baris itu tidak semua 0 entrynya jadi ada beberapa yang tak 0 maka entry tak 0 pertama yang kita temui di baris tersebut kalau kita jalan dari kiri itu adalah 1 angka 1 jadi bukan angka selain 1 ya nah itu maksudnya syarat pertama ini kemudian syarat kedua syarat kedua apabila ada baris baris yang semua entrynya 0 maka baris tersebut baris tersebut semuanya mungkin ada lebih dari satu jadi kita bilang baris-baris ya maka baris-baris tersebut semuanya ada di bawah matrix maksudnya bawah matrix itu disini adalah jadi mereka itu dikelompokkan dikumpulkan dikumpulkan di di baris-baris terakhir jadi kalau misalkan ada 5 baris 0 ada 5 baris yang isinya 0 semua maka kelima baris itu berada di bawah semua jadi tidak ada baris 0 yang berada di tengah-tengah ataupun di atas jadi semuanya di bawah di baris-baris bawah nah seperti itu jadi kalau ada baris 0 baris yang isinya 0 semua maka dikelompokkan atau dikumpulkan di baris-baris terakhir semua nah itu syarat kedua kemudian syarat ketiga suatu matrix echelon itu adalah apabila ada 2 baris berturut-turut di A yang entry-entrinya tidak semua 0 maka posisi posisi satu utama baris yang atas berada di kiri satu utama baris yang bawah ya jadi maksudnya jadi misalkan ada 2 baris jadi misalkan ada 2 baris berturut-turut atau ya katakanlah ada 2 baris ini baris-baris ada baris yang satu lagi di bawahnya nah kalau misalkan kedua baris ini kedua baris ini tidak 0 semua artinya kan syarat pertama itu mengatakan bahwa dia punya satu utama katakanlah satu utamanya yang ini disini maka satu utama di baris yang selanjutnya itu tidak boleh kalau kita melihat ini satu kolom ya tidak boleh di kolom-kolom yang sebelum kolom dimana posisi yang ini berada jadi harus posisi satu utama di baris yang selanjutnya ini baris yang ini itu ada di kanannya kolom yang ada satu utama yang di baris atasnya jadi satu utamanya itu pilihannya itu disini disini dan seterusnya sampai sini jadi hanya boleh di sekitar sini aja nah begitu jadi posisi satu utama yang diperbolehkan nah seperti itu jadi kalau ada dua baris yang berturut-turut di A yang entrynya tidak semua 0 maka posisi satu satu utama satu utama baris yang baris yang atas itu berada di kiri dari satu utama baris yang bawah nah ini kan di kirinya kan ini ini di kirinya yang atas atau dengan kata lain satu utama yang baris yang bawah itu berada di di kanannya satu utama baris yang atas jadi dia kolomnya ya nomor kolomnya itu di sebelah kanannya seperti itu nah ini syarat dari matrix echelon ya kita lihat contoh contoh matrix echelon contoh contoh misalkan saya punya misalkan matrix A nya itu 1 0 0 4 kemudian 0 1 0 7 kemudian 0 0 1 min 1 nah coba kita lihat syarat pertamanya adalah kalau tidak memuat semua entry nya tidak 0 maka di baris itu memiliki satu utama oke kita lihat di baris pertama di baris pertama itu ini satu utamanya ya karena ini entry pertama tak 0 kita temukan dan itu 1 kemudian di baris kedua ini dia satu utamanya kemudian di baris ketiga ini dia satu utamanya oke syarat pertama terpenuhi jadi 1 centang karena setiap baris yang semua entry nya tak 0 itu memiliki satu utama kemudian syarat kedua apabila ada baris-baris yang entry nya 0 semua maka itu berada di bawah nah disini kebetulan tidak ada entry yang barisnya 0 semua sehingga dia ya dianggap memenuhi karena kan tidak ada entry yang barisnya 0 kemudian syarat ketiga adalah apabila ada dua baris yang berturut-turut di A yang entry nya sebutkan 0 maka posisi satu utama yang baris atas itu berada di kiri dari satu utama baris yang bawah coba kita lihat ya disini maksudnya kiri itu kolomnya ya jadi tidak persis bersebelahan di dalam satu baris gitu ya kita lihat disini contoh baris pertama yang ini itu satu utamanya yang ini kemudian baris kedua itu satu utamanya itu yang ini nah kita lihat bahwa posisi satu utama yang baris pertama itu berada di kiri dari posisi satu utama di baris yang kedua ya ini lihat nomor kolomnya ini kan satu utama yang baris pertama itu ada di kolom pertama kemudian satu utama yang baris kedua itu berada di kolom kedua nah berada di kanannya ya seperti itu nah kemudian kita lihat lagi yang coba satu utama di baris yang ketiga itu tuh ada di kolom ketiga sehingga dia berada di kirinya yang satu utama yang baris kedua sehingga ini memenuhi sehingga matriks ini ini adalah matriks echelon kita ambil contoh lain misalkan matriks B misalkan begini 0 1 0 0 kemudian 0 0 0 1 0 0 0 nah kita cek pertama entry yang matriks yang baris yang entrynya tak 0 baris pertama ini semua entrynya tak 0 dan disini kebetulan entry pertamanya adalah 1 nah ini entry pertama tak 0 yang kita temui dari kiri itu 1 ini satu utamanya kemudian ini baris kedua ini satu utamanya kalau kita jalan dari sini 0 0 0 0 0 1 nah baris yang yang paling bawah itu 0 semua nah syarat yang kedua ini apabila ada baris yang entrynya 0 semua maka berada di bawah nah ini dia di bawah jadi dia di bawah terpenuhi baris syarat keduanya kemudian kalau syarat ketiganya itu kalau dia ada ada 2 baris berturut-turut yang ada satu utamanya maka satu utama yang baris yang bawah itu sebelah kanan nah coba kita lihat ini satu utama yang baris pertama itu di kolom kedua kemudian satu utama di baris yang kedua itu ada di kolom keempat nah sehingga benar sebelah kanannya jadi meskipun tidak persis sebelah kanannya tapi benar sebelah kanannya nah ini terpenuhi sehingga ini adalah matriks echelon nah itu contoh-contoh matriks echelon ya contoh lain misalkan kalau saya punya C ini contoh spesial ini 0 0 0 0 nah ini juga contoh matriks echelon karena meskipun dia tidak punya satu utama artinya kan tidak perlu kita lihat syarat 1 dan 2 nah eh syarat 1 dan 3 nah yang kita lihat cuma syarat 2 yaitu semua semua baris 0 itu berada di bawah nah ini kebetulan 0 semua barisnya yang memenuhi ini bisa dibilang di bawah jadi tidak ada satu utama yang diurutkan disini sehingga ini juga adalah ini juga adalah matriks echelon nah itu kemudian ada yang namanya ada yang namanya bentuk khusus dari matriks echelon itu ada lagi yang lebih khusus yang namanya adalah matriks echelon tereduksi atau ada juga yang biasa nyebut matriks echelon baris tereduksi nah matriks echelon baris tereduksi itu eh syaratnya adalah jadi syaratnya ya tentu saja syarat 1 plus syarat 2 plus syarat 3 ini yang syarat matriks echelonnya ya karena ini kan ada kata matriks echelon jadi ini syarat 1,2,3 ini datang dari syarat matriks echelonnya nah plus syarat terakhir plus syarat keempat syarat keempat syarat keempatnya itu adalah setiap kolom yang memiliki satu utama entry-entry entry-entry selain satu utama adalah 0 jadi misal nih kalau kita punya satu utama kan di baris tertentu nah kalau kita lihat kolomnya sekarang satu utama itu nah di kolom itu kalau kalau dia ternyata misalkan semua satu kita lihat satu utamanya kemudian ternyata di kolom itu satu-satunya entry tak 0 yang ada di kolom itu adalah satu utama itu maka itu adalah syarat yang dimaksud oleh syarat keempat ini jadi ya kita lihat contoh kita lihat contoh 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 misalkan kalau saya punya matriks C itu sama dengan begini misalkan 0 0 0 0 0 0 0 1 min 1 5 kemudian ada 0 0 0 0 0 Nah, misalkan ini matriksnya Sekarang kalau kita lihat Baris-baris tak 0 Baris-baris yang membuat unsur tak 0 Itu punya satu utama ya Contoh ini, ini satu utamanya Kemudian baris kedua, ini satu utamanya Baris ketiga, ini satu utamanya Kemudian kita lihat lagi syarat kedua Yaitu baris yang entry-nya 0 semua berada di bawah Ini dia baris yang entry-nya semuanya 0 Itu berada di bawah Kemudian syarat ketiga adalah Kalau baris Kalau kita punya Kalau kita punya satu utama-satu utama Maka kalau ada dua berurutan Maka itu harus berada di sebelah kanan Contoh ini Ya, kalau kita tandai Ini Ini dengan Dengan ini ya Ini adalah satu utama untuk Baris pertama Ini satu utama untuk baris kedua Kita lihat bahwa dia berada di sebelah kanannya Nah, jadi Ini terpenuhi Kemudian kita lihat yang Yang ketiga Nah, ini Ini adalah satu utama untuk baris kedua Ini adalah satu utama untuk baris ketiga Dan lihat kolomnya itu berada di sebelah kanan Kanan dari kolom yang memuat satu utama Dari baris kedua Nah, sehingga Memenuhi dia Ini adalah matrik ekselon Nah, kemudian syarat terakhir itu adalah Kalau kita memiliki kolom-kolom yang memuat Satu utama Maka kolom-kolom itu Satu-satunya entry tak 0 disitu Adalah Satu utamanya saja Nah, coba kita lihat disini Di kolom 1 Yang memuat satu utama dari baris pertama Itu satu-satunya entry tak 0 Itu adalah satu utama ini Kemudian di kolom 2 Ini adalah memuat satu utama dari baris kedua Itu adalah satu-satunya entry yang tak 0 disini Itu adalah satu utamanya Kemudian yang baris ketiga Kolom ketiga Itu adalah memuat Satu utama dari baris ketiga Itu satu-satunya entry tak 0 Yang ada disini adalah satu utamanya Nah, sehingga Ini adalah matriks Matriks C Itu adalah Matriks ekselon Baris tereduksi Nah, jadi itu Contohnya Nah, kalau kita lihat misalkan contoh lain Matriks D Misalkan Dia 1, 1, 0 Kemudian 0, 1, 0 Kemudian 0, 0, 0 Nah, kita lihat disini Ini satu utama baris pertama Ini satu utama baris kedua Baris ketiga 0 semua Dan berada di bawah Terpenuhi syarat matrik ekselon Kemudian Ini juga Satu utama di baris yang pertama itu Berada di kiri dari Satu utama di baris yang kedua Jadi ini memenuhi matrik ekselon Nah, tapi kemudian Kalau kita lihat Kalau kita lihat kolom yang ini Kolom yang memuat Satu utama dari baris kedua Itu tuh ada unsur tak 0 Selain satu utama Yaitu yang ini Nah, sehingga ini Tidak memenuhi syarat Kempat tadi Yaitu satu-satunya Entry yang tak 0 di kolom tersebut Itu adalah satu utamanya Nah, sehingga ini bukan Matrik ekselon Baris tereduksi Nah, itu tadi Itu tadi Satu utama ya Dan matrik ekselon Baris tereduksi Itu bentuknya seperti apa Nah, nanti ini banyak sekali gunanya Pengetahuan Satu utama Dan kemudian matrik ekselon Baris tereduksi ini Banyak sekali gunanya ya Nanti minimal ada Untuk Apa namanya Menyelesaikan sistem bersama linier Kemudian Yang lain itu adalah Menghitung Rank Ya, rank itu nanti Tidak akan dibahas di sini Itu dikuliah aja Banyak elementer nanti Nah, dan beberapa Cara lain Misalkan Ya, salah satunya sih Melihat Determinan Atau melihat Suatu matrik Minya inverse Itu bisa lewat sini Nah, tapi Ya, nanti kita lihat Kalau gitu Nah, itu Itu matrik ekselon Baris tereduksi Dan Satu utama Nah Sebelum kita Melihat lebih jauh Nah Karena banyak gunanya Matrik ekselon Baris tereduksi Ini banyak sekali gunanya Seperti yang disebut Beberapa diantaranya Yang sudah disebutkan tadi Nah, sehingga Kita ingin Mendapatkan Bagaimana caranya Kalau misalkan Diberikan sebarang matriks Kita bawa dia Kedalam bentuk Matriks ekselon Baris tereduksi Jadi, pertanyaannya itu adalah Misalkan diberikan Diberikan Sebarang matriks Matriks A Bagaimana Cara Cara Merubah A Menjadi Matriks Eselon Baris tereduksi Nah, ini pertanyaannya Jadi Ada tidak cara Agar kita dapat Merubah Ya, dalam hal ini Merubah Ya, merubah Merubah A Sehingga dia Bisa kita Ubah menjadi Matriks Eselon Baris Tereduksi Atau paling indah Matriks Eselon Nah, seperti itu Nah, apakah ada caranya Nah Ada cara Yang kita gunakan Untuk melakukan ini Dengan menggunakan Yang namanya Operasi Baris Elementer Jadi Operasi Baris Elementer Atau bisa juga Ada orang yang bilang OBD Yaitu ini Operasi Baris Dasar Nah Jadi Ini adalah Operasi Yang bisa kita gunakan Untuk Membawa Suatu matriks Menjadi Matriks Eselon Atau Matriks Eselon Baris Tereduksi Nah Operasi Baris Elementer Sendiri Itu cuma Ada 3 Operasi Ada 3 Operasi Dasar Ada 3 Operasi Operasi Pertama Itu adalah Menukar Baris Menukar 2 Baris Jadi Ditukar Posisinya Misalkan Baris Baris 1 Dan Baris 3 Maka Baris 1 Pindah Ke Baris 3 Baris 3 Pindah Menjadi Baris 1 Seperti Itu Jadi Menukar 2 Baris Kemudian Yang kedua Adalah Mengalikan Suatu Baris Dengan Bilangan Jadi Jadi Maksudnya Disini Misalkan Ada Satu Baris Maka Semua Entry Di Baris Tersebut Kita Akan Dengan Bilangan Tertentu Tapi Bilangannya Sama Bilangan Pengalinya Sama Kemudian Yang Ketiga Adalah Kita Suatu Baris Ditambah Dengan Baris Lain Yang Dikalikan Dengan Bilangan Dengan Suatu Bilangan Maksudnya Disini Adalah Jadi Ada Satu Baris Nah Baris Itu Kita Tambah Dengan Baris Lain Jadi Sama Dan Kita Menjumlahkan Matrix Jadi Entry 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 Yang Dijumlahkan Itu Entry Entry Yang Posisinya Sama Nah Tapi Sebelum Kita Menjumlahkan Baris Yang Kita Akan Mau Baris Yang Kita Gunakan Untuk Menjumlahkan Itu Bisa Kita Kalikan Dengan Bilangan Tertentu Dulu Seperti Itu Ya Lebih Mudah Kita Lihat Contoh Ya Mungkin Saya Menggunakan Notasi Mungkin Ya Misalkan Untuk Operasi Pertama Notasinya Notasi Untuk Operasi Pertama Itu Misalkan Baris I Ditukar Dengan Baris J Nah Ini Baris I Ditukar Dengan Baris Baris Ke J Baris Ke Nah Kemudian Yang Kedua Itu Tadi Ya K Dikalikan Baris Ke I Artinya Semua Entry Di Baris Ke I Dikalikan Dengan K Dengan Bilangan K Ya Ini Bilangannya Konstan Nah Kemudian Operasi Yang ketiga Mungkin Kita Gunakan Notasinya Begini Baris Ke I Ditambah Dengan Alpha Baris J Artinya Baris Ke I Ditambah Dengan Alpha Kali Baris Ke J Nah Jadi Begitu Nanti Yang Ini Adalah Jadi Yang Ini Posisinya Berubah Jadi Yang Tadinya B Ini Akan Pindah Ke Posisi Baris Ke J Baris Ke J Itu Akan Pindah Posisinya Ke Baris Ke I Kemudian Yang Ini Berubah Baris Ke I Menjadi K Dikalikan Entry Di Baris Ke I Dikalikan K Semua Kemudian Yang Ketiga Ini Baris Ke I Berubah Menjadi Entry Entry Isinya Datang Dari Baris Ke I Ditambah Dengan Baris Alpha Dikalikan Baris Ke G Ya Kita Menggunakan Contoh Memahaminya Contoh Misalkan Saya Punya Matrix 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 A Itu Sama Dengan 123 Kemudian 101 112 Nah Misalkan Seperti Ini Nah Kalau Misalkan Kita Mau Operasi Pertama Kita Mau Menukar Baris Pertama Dengan Baris Ketiga Maka Hasil Akhirnya Itu Output Adalah Jadi Baris Ketiga Naik Baris Ketiga Naik Kesini Baris Baris Pertama Turun Kesini Nah Jadinya Ini Jadi 112 Kemudian 101 Berubah Kemudian 123 Nah Ini Output Kalau Kita Menukar Baris Pertama Dengan Baris Ketiga Kemudian Misalkan Operasinya Yang Kedua Misalkan Ini Kita 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 Kenakan Lagi Ke A Misalkan Kenakan Ke A Itu Adalah Dua Kali Baris Kedua Maka Output Nya Adalah Bukan Ke Matriks Yang Ini Tapi Matriks Yang Pertama Ini Matriks A Ini Maka Output Nya Adalah Baris Pertamanya Tetap Satu Dua Tiga Tapi Baris Keduanya Itu Menjadi Dua Kali Baris Kedua Ini Jadi Dua Nol Dua Kemudian Baris Ketiganya Satu Satu Dua Nah Kenapa Dua Nol Dua Karena Baris Keduanya Itu Kita Kalikan Dengan Dua Jadi Ini Dua Kali Satu Dua Dua Kali Nol Nol Dua Kali Satu Dua Jadilah Dua Nol Dua Disini Kemudian Misalkan Operasi Ketiganya Kita Coba Tadi Itu Adalah Misalkan Baris Kedua Ini Saya Tambah Dengan Min Dua Dikalikan Baris Pertama Nah Artinya Itu Kita Kedakan Ke Matriks Aslinya Ya Artinya Itu Kita Isi Dulu Matriks Jadi Ini Outputnya Menjadi Jadi Ingat Yang Berubah Itu Adalah Baris Kedua Disini Juga Yang Berubah Baris Kedua Disini Adalah Yang Kalau Yang Yang Nukar Nah Jadi Disini Baris Kedua Akan Berubah Jadi Baris Satu Dan Tiga Itu Tidak Berubah Sehingga Kita Tetap Taruh Satu Dua Tiga Di Baris Pertama Kemudian Baris Ketiga Masih Satu Satu Dua Nah Baris Kedua Kita Melihat Entry Yang Sebelah Sini Dulu Nah Entry Sebelah Sini Datang Dari Baris Kedua Jadi Isinya Disini Ditambah Dengan Min Dua Dikalikan Entry Yang Persis Di Atasnya Tapi Berada Di Baris Pertama Jadi Akibatnya Ini Isinya Adalah Kalau Kita Lihat Disini Entry Satu Berarti Satu Ditambah Min Dua Kali Satu Jadi Satu Ditambah Min Dua Kali Satu Yaitu Jadi Satu Min Dua Jadi Min Satu Nah Kemudian Kita Lihat Yang Selanjutnya Disini Nol Nol Ditambah Dengan Min Min 2 Kali 2 Jadinya Nol Min 4 Jadilah Disini Minus 4 Nah Kemudian Entry Yang Terakhir Disini Satu Satu Ditambah Dengan Min 2 Kali 3 Min 2 Kali 3 6 Berarti 1 Min 6 Berarti Dia Min 5 Jadi Kalau Kita Melakukan Ini Maka Baris Keduanya Berubah Jadi Entry Disini Ditambah Dengan Entry Atasnya Karena Ini Baris Pertama Kita Ambil Kalau Disini Baris Ketiga Maka Kita Menggunakan Baris Ketiga Jadi Yang Persis Dengan Satu Kolom Dengan Dia Yang Kita Gunakan Untuk Mengoperasikan Nah Jadilah Begini Nah Itu Caranya Jadi Kalau Kita Melakukan Operasi Ini Adalah Tiga Operasi Baris Elementor Yang Kita Kenakan Kepada Matrix A Jadi Kita Dapat Ini Nah Sekarang Misalkan Kita Ingin Merubah Mendapatkan Matrix A Ini Agar Menjadi Matrix Ecelon Atau Matrix Ecelon Baris Tereduksi Nah Caranya Kan Berarti Pertama Kita Menemukan Satu Utamanya Dimana Kita Nolkan Kalau Mungkin Kolom Itu Nol Baris Itu Nol Kita Nolkan Kemudian Kita Cari Satu Utamanya Oke Kita Coba Merubah Jadi Merubah A Merubah Dengan Tanda Kutip Menjadi Matrix Matrix Ecelon Atau Ecelon Baris Tereduksi Oke Caranya Kita Tulis Ulang A Itu Adalah 123 3 1 0 1 1 2 3 1 0 1 Kemudian 1 1 2 Nah Begini Nah Yang kita Lakukan Pertama Adalah Kita Lihat Kolom Kolom Paling Kiri Yang Entry Entry Tak 0 Nah Disini Bisa Kita Lihat Ini adalah kolom 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 Paling Kolom Ini Makanya Kita Lakukan Adalah Kita Mulai Dari Yang Paling Atas Kalau Dia Belum Sama Dengan Satu Maka Kita Buat Sama Dengan Satu Kalau Sudah Sama Dengan Satu Yang Ini Kolom Entry Yang Ini Kalau Belum Sama Dengan Satu Maka Kita Bagi Dengan Kita Buat Sama Dengan Satu Yang Bagi Gitu Tapi Dalam Hal Ini Kebetulan Sudah Sama Satu Maka Tidak Kita Ganggu Nah Kemudian Kita Nolkan Dua Entry Yang Di bawah Entry Selanjutnya Kita Nolkan Nah Cara Nolkannya Adalah Untuk Berarti Kita Merubah Entry Baris Kedua Ya Caranya Itu Kita Gunakan Operasi Ketiga Yaitu Operasinya Adalah Ya Saya Begini Saya tuliskan Aja Operasinya Jadi Baris Kedua Itu Ditambah Dengan Min Satu Kali Baris Pertama Dari Dari Mana Saya Dapat Min Satu Ini Kan Saya Menolkan Yang Ini Jadi Kalau Saya Menolkan Yang Ini Berarti Tinggal Ini Ditambah Dengan Min Satu Kali Ini Jadi Nol Nah Sekarang Kita Coba Rubah Kita Coba Berarti Kan Baris Kedua Saja Yang Berubah Yaitu Ini Tetap Satu Dua Tiga Kemudian Yang Ini Tetap Satu Satu Dua Nah Kemudian Baris Baris Dua Ini Yang Pertama Ini Kan Tadi Satu Ditambah Min Satu Kali Satu Berarti Kan Jadi Nol Kita Pakai Tinta Yang Lain Ini Jadi Nol Kemudian Kita Lihat Yang Kedua Ini Nol Nol Ditambah Min Satu Kali Dua Jadi Nol Min Dua Jadi Min Dua Jadi Disini Min Dua Kemudian Yang Kedua Adalah Yang Ketiga Ini Adalah Satu Ditambah Min Satu Kali Tiga Jadi Satu Min Tiga Jadi Min Dua Juga Min Min Dua Oke Nah Kemudian Selanjutnya Kita Menolkan Yang Ini Jadi Kita Menolkan Semua Jadi Kalau Kita Menemukan Satu Utama Di Sini Maka Yang Di bawahnya Kita Menolkan Semua Agar Dia Menjadi Satu Satunya Entry Tak Nol Di Kolom Tersebut Jadi Kita Menolkan Yang Ini Saya Lanjut Ke Bawah Jadi Kita Lanjut Kesini Jadi Disini Adalah Baris Ketiga Ditambah Min Satu Baris Pertama Nah Jadi Tetap Kita Ini Sebagai Patokan Jadi Ini Seperti Sebagai Patokan Satu Utama Ini Menjadi Patokan Untuk Kita Menolkan Jadi Disini Sama Jadi Ini Satu Bagaimana Caranya Saya Buat Ini Nol Itu Berarti Satu Ditambah Min Satu Kali Satu Jadi Inilah Makanya Min Satu Pengalinya Disini Nah Sehingga Sekarang Kita Dapat Matriks Baru Kata Allah Saya Tulis Disini Matriks Ini Baris Pertama Belum Berubah Kemudian Baris Kedua Sudah Berubah Menjadi Nol Min 2 Min 2 Kemudian Sekarang Baris Ketiganya Kita Lihat Dulu Yang Pertama Ini 1 Ditambah Dengan Min 1 Kali 1 Berarti 0 Berarti Disini Jadi 0 Kemudian Kita Lihat Yang Ini Min 1 Ditambah Ditambah Min 1 Kali 2 Itu Adalah 1 Min 2 1 Min 2 Min 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 1 Men Kita Lihat Entry 2 Dikurangi Dengan Min 1 Kali 3 2 Min 3 Min 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 1 Sekarang Kita Ini Nah Selanjutnya Kalau Ini Sudah Terjadi Sudah Kita Dapat Satu Utama Disini Nah Sekarang Kita Lihat Kolom Selanjutnya Kolom Tak Nol Selanjutnya Nah Kolom Tak Nol Selanjutnya Itu Yang Ini Kan Kolom Tak Nol Selanjutnya Itu Yang Ini Nah Apa Mungkin Ada Caranya Sekarang Satu Utama Yang Ada Disini Itu Adalah Tentu Saja Yang Persis Di Sebelah Kanannya Persis Sebelah Kanan Ini Sudah Satu Utama Yang Ini Kita Mau Buat Satu Utama Yang Persis Sebelah Kanan Tapi Tidak Tentu Saja Bukan Di Baris Baris Satu Tapi Dia Akan Menjadi Satu Utama Di Baris Kedua Karena Hanya Ada Satu Utama Di Satu Baris Satu Utama Cuma Ada Satu Baris Jadi Di Baris Selanjutnya Baris Dua Ini Kita Jadikan Satu Utama Nah Kenapa Ini Kita Jadikan Satu Utama Karena Kan Dia Berada Di Baris Selanjutnya Sehingga Caranya Adalah Bagaimana Kita Jadikan Satu Utama Ini Sudah Nol Berarti Ini Harus Satu Caranya Tinggal Kita Bagi Dengan Kali Dengan Min Setengah Jadi Operasinya Adalah Ini Min Satu Per Dua Dikali Baris Kedua Oke Jadi Kita Buat Dulu Matrixnya Ini Tetap Satu Dua Tiga Kemudian Ini Tetap Nol Min Satu Min Satu Kemudian Ini Jadi Nol Karena Dikalikan Min Setengah Ini Jadi Satu Ini Jadi Satu Oke Nah Sekarang Setelah Kita Punya Ini Sekarang Kita Mau Kan Kalau Satu Utama Itu Kalau Matrix S Selon Baris Tereduksi Itu Satu Satunya Satu Utama Satu 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 Usur Tak Nol Di Kolom Tersebut Adalah Satu Utamanya Berarti Kita Cuma Ingin Membuat Ini Saja Yang Tak Nol Berarti Yang Ini Sama Yang Ini Harus Nol Caranya Sama Dengan Tadi Kita Jadikan Baris Kedua Ini Sebagai Patokan Kemudian Kita Mengurangkannya Sehingga Dua Baris Ini Dua Posisi Yang Ini Jadi Nol Caranya Berarti Yang Pertama Kita Kenakan Ke Baris Pertama Jadi Ya Gini Aja Jadi Disini Kita Rubah Baris Pertama Ditambah Dengan Min Dua Baris Kedua Dari Mana Datang Min Dua Ini Ya Min Dua Ini Datang Dari Kan Kita Ini Nolkan Yang Ini Nah Berapa Angka Yang Kita Kali Sehingga Dua Ditambah Angka Tersebut Kali Satu Itu Menjadi Sama Dengan Nol Coba Aja Dua Dikalikan Min Dua Kali Satu Jadi Nol Nah Seperti Itu Maka Disini Kita Akan Merubah Baris Pertamanya Jadi Kita Punya Baris Kedua Dan Baris Ketiga Tidak Berubah Ini Tetap Nol Satu Satu Kemudian Ini Nol Min Satu Min Satu Nah Kemudian Baris Pertama Kita Lihat Dulu Yang Ini Yang Di Atasnya Itu Kan Satu Dikalikan Min Dua Yang Ini Satu Dikali Dua Ditambah Min Dua Kali Satu Jadilah Ini Nol Kemudian Kita Lihat Yang Sebelah Sini Satu Ditambah Min Dua Kali Nol Berarti Kan Tetap Satu Kemudian Kita Lihat Yang Sebelah Kiri Sini Itu Tiga Ditambah Min Dua Kali Satu Jadi Tiga Min Dua Jadi Ini Jadi Satu Nah Sekarang Selanjutnya Kita Mau Menolkan Baris Unsur Yang Sebelah Sini Caranya Sama Sekarang Berapa Angkanya Kira Kalau Saya Punya Disini Min Satu Ini Satu Maka Sebenarnya Tinggal Ditambah Satu Tambah Min Satu Habis Nah Jadinya Disini Operasi Selanjutnya Itu Adalah Baris Ketiga Ditambah Dengan Baris Kedua Jadi Baris Pertamanya Sudah Tidak Berubah Kemudian Baris Kedua Juga Tidak Berubah Nah Baris Ketiga Itu Berubah Kita Lihat Dulu Yang Ini Jadi Karena Ini Tambah Berarti Ini Langsung Tambah Ini Jadi 0 Min Satu Tambah Satu Jadi 0 Kemudian Untuk Dapatkan Ini Ini Tambah Ini Untuk Kita Isi Disini Ini Tambah Ini 0 Tambah 0 Jadi 0 Kemudian Untuk Melihat Yang Ini Min 1 Ditambah 1 Ini 0 Juga Oke Nah Sekarang Kita Cek Apakah Matriks Yang Terakhir Ini Adalah Matriks Ecelon Baris Tereduksi Atau Tidak Oke Coba Kita Cek Pertama Kita Lihat Satu Utamanya Dulu Satu Utama Di Baris Pertama Itu Adalah Yang Ini Kemudian Satu Utama Di Baris Kedua Itu Adalah Yang Ini Kemudian Apabila Ada Baris 0 Itu Berada Di Bawah Ini Adalah Baris Nol Itu Berada Persis Di Bawah Kemudian Apabila Ada Dua Baris Yang Tak Nol Berturut Satu Utama Yang Atas Lebih Berada Di Kiri Dari Satu Utama Yang Bawah Nah Coba Kita Lihat Ini Baris Pertama Satu Utamanya Di Kolom Satu Baris Kedua Satu Utamanya Berada Di Kolom Kedua Nah Ini Berada Di Kirinya Terpenuhi Nah Itu Berarti Matriks Ini Sudah Terpenuhi Tiga Sarat Matriks Ecelon Berarti Ini Adalah Matriks Ecelon Kemudian Kalau Kita Menunjukkan Bahwa Dia Matriks Ecelon Baris Tereduksi Kita Cek Satu Sarat Lagi Yaitu Sarat Dimana Satu Utamanya Itu Satu Satunya Unsur Tak Nol Di Kolom Di Mana Dia Berada Coba Kita Lihat Satu Utama Yang Ini Satu Terpenuhi Kemudian Di Kolom 2 Kita Lihat Satu Utama Ini Satu Satunya Unsur Tak Nol Di Kolom 2 Nah Sehingga Sedangkan Kolom Ini Tidak Ada Satu Utamanya Tidak Ada Satu Utama Di Kolom Ini Sehingga Tidak Perlu Dicek Nah Sehingga Kolom Kolom Yang Ada Satu Utamanya Itu Nah Jadi Kita Bisa Lihat Disini Bahwa Yang Ini Tidak Ada Satu Utamanya Sehingga Matrix Ini Matrix Ini Ini Adalah Matrix Ecelon Baris Traduksi Nah Ini Adalah Contoh Cara Kita Merubah Suatu Matrix Menjadi Matrix Ecelon Baris Traduksi Yaitu Dengan Memanfaatkan Tiga Operasi Dasar Ini Nah Caranya Itu Kita Lihat Dari Kolom Langkah Pertama Kita Lihat Kolom Yang Paling Kiri Yang Belum Nol Belum Nol Semua Entrinya Kemudian Kita 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 Letak Kita Apa Namanya Kita Buat Nol Kita Buat Satu Utamanya Nah Kemudian Kita Lanjut Lagi Kita Nolkan Yang Lain Kita Ketemu Ini Kemudian Ketemu Nol 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 Begini Jadi Ini Satu Utama Ketemu Satu Utamanya Kemudian Kolom Selanjutnya Nol Itu Adalah Ini Kita Buat Ini Sebagai Calon Satu Utama Kita Rubah Jadi Satu Dan Seterusnya Nah Itu Contoh Contoh Bagaimana Kita Merubah Suatu Matrix Menjadi Matrix Asteron Baris Reduksi Nah Proses Ini Jadi Proses Proses Merubah Matrix Menjadi Suatu Matrix Menjadi Matrix Eselon Baris Tereduksi Ini Kita Sebut Sebagai Eliminasi Gauss Jordan Jadi Proses Yang Kita Lakukan Tadi Itu Kita Sebut Dengan Eliminasi Gauss Jordan Jadi Apa Namanya Membuat Satu Matrix Menjadi Matrix Eselon Baris Tereduksi Itu Disebut Dengan Eliminasi Gauss Jordan Nah Satu Operasi Disini Belum Pernah Kita Pakai Itu Adalah Menukar Menukar Baris Ya Coba Kita Lihat Contoh Contoh Bagaimana Merubah Dengan Memanfaatkan Merubah Matrix Yang Belum Eselon Baris Tereduksi Atau Belum Matrix Eselon Menjadi Matrix Eselon Dengan Ada Proses Menukar Baris Kita Lihat Contoh Contoh Kedua Misal Kita Punya Matrix B Itu Katakanlah Begini Bentuknya 001 Kemudian 100 010 Nah Kalau kita Lihat Pertama Kalau kita Mendeteksi Satu Utamanya Di Baris Pertama Ini Satu Utamanya Di Baris Kedua Ini Satu Utamanya Di Baris Ketiga Ini Satu Utamanya Jadi Ketiga Baris Satu Utama Nah Tapi Kemudian Kalau kita Cek Posisi Satu Utamanya Ini Satu Utama Di Baris Pertama Itu Berada Di Kanan Di Satu Utama Dari Satu Utama Yang Berada Di Baris Di Baris Kedua Sehingga Ini Tidak Menuhi Sarat Itu Harusnya Di Kirinya Sehingga Dari Sini Saja Dari Dua Baris Ini Dari Dua Baris Ini Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ini Bukan Matrix Ecelon Ya Kalau Sudah Bukan Matrix Ecelon Pasti Juga Bukan Matrix Ecelon Baris Reduksi Nah Bagaimana Caranya Kita Rubah Yang Kita Lakukan Pertama Adalah Disini Ya Kita Lihat Kita Lihat Kolom Pertama Yang Tak Nol Itu Kolom Pertama Yang Tak Nol Disini Adalah Yang Kolom Satu Yaitu Kolom Ini Kolom Ini Kolom Pertama Yang Tak Nol Nah Tapi Disini Nah Bagaimana Caranya Triknya Itu Adalah Kita Membuat Satu Unsur Tak Nol Berada Di Tempat Paling Atas Jadi Haruslah Satu Ini Ini Cuma Satu Satunya Unsur Tak Nol Disini Cuma Yang Ini Itu Bagaimana Caranya Agar Dia Berada Di Paling Atas Atau Di Baris Yang Belum Ada Satu Utamanya Seperti Itu Jadi Di Baris Terdekat Yang Terdekat Yang Belum Ada Satu Utamanya Nah Kalau Gitu Dia Harus Pindah Kesini Kan Caranya Tukar Baris Saja Berarti Yang Kita Lakukan Adalah Ini Kita Punya B Ini Matriks B Maka Kita Menukar Baris Pertama Dengan Baris Kedua Sehingga Di 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 Matriks Baru Ini Baris Pertamanya Baris Keduanya Naik Baris Pertamanya Turun Kemudian Baris Baris Ketiganya Tetap Oke Sekarang Kita Sudah Selesai Dengan Kolom Satu Karena Tidak Ada Lagi Ini Sudah Sudah Nol Semua Yang Di Bawah Sini Jadi Tidak Perlu Kita Lakukan Proses Yang Tadi Nah Sekarang Kita Lihat Kolom Selanjutnya Kolom Selanjutnya Itu Adalah Yang Tak Nol Itu Kolom Yang Ini Nah Kalau Kita Lihat Disini Ada Satu Utama Disini Yaitu Yang Nah Bagaimana Caranya Agar Satu Utama Ini Berada Di Baris Yang Baris Paling Atas Yang Belum Punya Satu Utama Nah Kalau Kita Lihat Baris Pertama Ini Memang Sini Satu Utamanya Tapi Ini Belum Apa Namanya Tidak Memenuhi Ini Juga Masih Belum Matrix Ecelon Karena Kan Dua Baris Ini Tidak Memenuhi Syarat Ketiga Yaitu Satu Utama Yang Ini Berada Di Kanan Dari Satu Utama Yang Ini Padahal Sebaliknya Sebelah Kiri Nah Bagaimana Caranya Kita Tukar Jadi Kita Tukar Baris Ini Kesini Ini Pindah Kesini Nah Sehingga Kita Gunakan Operasi Ya Baris Kedua Kita Tukar Dengan Baris Ketiga Nah Sehingga Kita Dapat 100 Kemudian 0 100 0 01 Nah Sekarang Kita Cek Satu Utama Masing-masing Satu Utama Di Baris Pertama Ini Satu Utama Baris Kedua Yang Ini Satu Baris Ketiga Yang Ini Nah Sekarang Kita Tidak Perlu Lagi Melakukan Inveniasi Inveniasi Yang Lain Karena Kan Ini Sudah Sudah 0 Nah Disini Kita Bisa Lihat Sarat Pertamanya Adalah Masing-masing Intri Tak 0 Baris Tak 0 Punya Satu Utama Kemudian Sarat Kedua Baris 0 Ada Di Bawa Tapi Disini Tidak Ada Baris 0 Kemudian Satu Utama Di Baris Yang Berurutan Itu Berada Yang Atas Itu Berada Di Kiri Satu Utama Yang Bawah Kita Lihat Ini Baris Pertama Ini Satu Utamanya Disini Baris Kedua Ini Sebelah Kanan Di Kolom Yang Sebelah Kanan Baris Kedua Dan Baris Ketiga Juga Sama Ini Disini Baris Ketiganya Ada Kolom Sebelah Kemudian Syarat Keempat Itu Adalah Di Kolom Yang Memuat Satu Utama Satu Satunya Entry 0 Adalah Satu Utama Itu Sendiri Nah Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Kolom Di Kolom Ini Satu Satunya Usur 0 Satu Utama Kemudian Di Kolom Yang Ini Satu Satunya Usur 0 Satu Utama Kemudian Di Kolom Yang Ini Satu Satu 0 Satu Utama Nah Sehingga Matrix Yang Terakhir Ini Ini Adalah Matrix Ecelon Baris Tereduksi Oke Itu Bagaimana Cara Kita Merubah Melakukan Eliminasi Gauss Jordan Jadi Nanti Proses Ini Proses Merubah Satu Matrix Menjadi Proses Menjadi Matrix Ecelon Atau Menjadi Matrix Ecelon Baris Reduksi Ini Kita Akan Gunakan Untuk Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear Atau Menghitung Determinan Satu Matrix Atau Kita Gunakan Untuk Menghitung Menentukan Inverse Dari Satu Matrix Nanti Tapi Itu Kita Akan Lakukan Di Video Selanjutnya Sampai Sini Dulu Terima Kasih Atas Persatian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai